Sobat liburan sekolah yang dimulai beberapa hari lalu sampai 7 Juli 2013 dimanfaatkan ratusan siswa TK dan sekolah besar untuk melihat pertunjukan balet dan berfoto bersama garbi salah satu mall di kawasan Surabaya Selatan mulai Jumat sampai minggu 30 Juli ratusan anak usia TK dan SD yang ditemani orang tuanya rela berdesakan dan memenuhi area panggung Barbie in the pink shoes hanya untuk melihat kecantikan boneka yang terkenal di seluruh dunia dalam wujud nyata pertunjukan yang menceritakan perempuan bernama Christine yang masuk sekolah balet untuk menjadi balerina terkenal namun dalam prosesnya dia mengalami kejadian sepatu baletnya rusak saat menari kemudian dirinya diberi sepatu pink oleh manajernya dan dia sangat menyukainya keajaiban pun terjadi ketika Christine memakai sepatu tersebut sesaat kemudian ruang kostum berubah menjadi pedesaan yang hijau dan damai dan dirinya menjelma menjadi perempuan cantik bernama Giselle selanjutnya warga desa menari bersama Giselle untuk menyambut musim panet dihilih musik indah dan merdu itulah sepenggal kisah boneka Barbie in the pink shoes yang menjadi cerita favorit anak kecil sehingga mereka rela antri untuk berfoto bersama Giselle walau harus membayar 60 ribu rupiah oke kita akan mulai sesi foto yang pertama bagi beberapa anak yang berfoto bersama dengan Giselle ternyata sangat menyenangkan karena selama ini mereka hanya melihat Barbie dari koleksi boneka di rumah nah anda bingung mencari tempat liburan alternatif tidak bisa lanyang, putra putrinnya, putra putrinnya, putra putrinnya, cantik jangan lupa senyum ini adalah portan dari Surabaya ini tidak sama Barbie suka pemenang apa yang disuka dari Barbie? cantik, cantik, sangat menarik sangat menarik ya Dek, lihat Barbie ini dalam rangka apa sih? libur sekolah atau bagaimana? libur sekolah libur sekolah ada cita-citanya ingin cantik kayak Barbie libur sekolah